Macan Dahan Termasuk golongan kucing besar yang paling kecil di dunia Dalam segi ukuran, mereka jauh lebih kecil dibandingkan kucing besar lainnya Dan hanya sedikit lebih besar dibandingkan kucing rumahan Sebagai gambaran, panjang tubuh singa mencapai 3 meter Dengan berat tubuh mencapai 250 kilogram Sedangkan harimau mencapai panjang tubuh sekitar 3 meter Dengan berat tubuh lebih dari 400 kilogram Sementara itu, Macan Dahan hanya memiliki panjang tubuh yang berkisar antara 60 hingga 110 cm Dan berat tubuh antara 11 hingga 30 kilogram Kendati memiliki tubuh yang lebih kecil serta ringan Macan Dahan Memiliki gigi tari yang secara profesional sangat mengesankan Taring mereka yang bisa mencapai lebih dari 2 inci Menjadikan sebagai taring terpanjang di antara semua kucing besar yang masih hidup Taring ini dianggap lebih panjang Dilihat dari sisi ukuran tubuh mereka yang lebih kecil Dibandingkan dengan kucing besar pada umumnya Sebagian perbandingan, jika taring Macan Dahan mencapai 2 inci Maka taring harimau dapat mencapai panjang antara 2,5 sampai 3 inci Namun tentu saja, harimau jauh lebih besar daripada Macan Dahan Tujuan penciptaan taring yang super panjang pada Macan Dahan adalah membunuh mangsa dengan lebih efektif Macan Dahan memiliki kemampuan membunuh mangsa Hanya dengan satu gigitan di bagian belakang leher menggunakan taring mereka Macan Dahan memiliki kekuatan gigitan sebesar 544 Newton Dan gaya ujung taring sebesar 122 Sedikit lebih rendah dibandingkan dengan harimau Yang memiliki nilai sekitar 127 Ini berarti gaya ujung taring harimau hanya selisih Tiga lebih besar dibandingkan gaya ujung taring Macan Dahan Prestasi yang mengagumkan ini membuat Macan Dahan membuat julukan gigi pedang modern Dan dengan anatomi gigi yang unik Serta kekuatan gigitan yang besar Macan Dahan memiliki kemampuan untuk memangsa hewan yang jauh lebih besar dibandingkan ukuran tubuhnya Mereka dapat memangsa rusak si amang, kerah kokang, dan babi hutan Serta burung dan hewan pengerat Macan Dahan Dikenal sebagai salah satu pemanjat paling berbakat diantara kucing-kucing besar lainnya Dan mereka lebih betah berada di pepohonan Dibandingkan tinggal di tanah Macan Dahan adalah hewan arboreal Yang berarti mereka menghabiskan sebagian besar hidupnya di atas pohon Di lingkungan hutan yang lebat Di Asia Tenggara dan Himalaya bagian timur Macan Dahan Dapat bergerak dengan gesit melintasi satu pohon ke pohon lainnya Dengan kaki yang lebih pendek Cakar yang lebar Serta ekor panjang Mereka memanjat pohon secara seimbang Dengan cara merayap diantara cabang-cabang yang rapat Bahkan bergelantungan berbalik di bawah tanah Selain itu mereka dapat memanjat cabang pohon horizontal Dengan punggung menghadap tanah Dan dalam posisi ini Mereka bahkan mampu melakukan lompatan ke arah depan Macan Dahan Menjadikan pepohonan sebagai tempat istirahat di siang hari Dan mereka akan menghabiskan waktu di tanah saat berburu di malam hari Karenanya Macan Dahan Adalah hewan nocturnal Yang berarti Mereka lebih aktif di malam hari Dan adaptasi khusus Membuat mereka menjadi predator yang sangat efisien Dalam kegelapan Dengan pendengaran yang sangat baik Mereka mampu mendengarkan dengan cernemat sayup-sayup gerakan di malam hari Bahkan dalam keheningan malam yang sangat pekat Namun yang membuat kemampuan malam mereka lebih mengesankan Adalah keberadaan tapetum lucidum Lapisan cermin yang terdapat di bagian belakang mata mereka Kelapisan ini memantulkan cahaya kembali Melalui mata mereka Meningkatkan kemampuan untuk melihat cahaya rendah Hasilnya Macan Dahan dapat melihat di malam hari Hingga enam kali lebih baik dibandingkan manusia Selain pendengaran yang tajam Dan pengelihatan yang ditingkatkan dalam kondisi cahaya rendah Macan Dahan Juga memiliki pengelihatan pinokular yang sangat berkembang Ini berarti Mereka dapat melihat dengan kedua mata mereka Secara bersamaan Dan menciptakan pengelihatan tiga dimensi yang akurat Pengelihatan pinokular ini membantu mereka mengukur jarak pemangsa saat berburu di kanopi pohon Dan memungkinkan mereka untuk merencanakan serangan dengan posisi yang sangat luar biasa Macan Dahan Memiliki vokalisasi suara yang mencakup panggilan meyong pendek bernada tinggi Dan panggilan tangisan yang keras Dua model suara ini Mereka keluarkan saat mencoba mencari lokasi Macan Dahan lain Dalam jarak yang jauh atau pendek Panggilan ini membantu Macan Dahan menjaga kontak dan mengenali keberadaan sesama mereka Saat berpapasan Mereka menunjukkan perilaku yang sangat berhati-hati serta ramah Mereka cenderung mengangkat moncongnya sebagai tanda salam dan penghormatan Kendati demikian dalam situasi agresif atau konfrontasi Mereka dapat mengeluarkan suara yang berbeda Mereka akan mengeram dengan suara bernada rendah dan mendesis dengan gigi terbuka serta hidung yang mengkerut Terima kasih telah menonton!